Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menambahkan pengingat atau reminder pada kalender di Android Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara kembalikan kapasitas harddisk di laptop Videonya bisa teman-teman cek di pojok kanan atas sini Oke teman-teman, jadi untuk membuat pengingat atau reminder pada kalender kita itu caranya cukup mudah Teman-teman bisa simak sampai akhir ya Jadi pertama-tama disini kita langsung buka aja kalendernya Lalu misalkan teman-teman ingin membuat pengingat untuk esok hari Teman-teman bisa klik pada bagian pojok kiri atas yang garis 3 itu Lalu disitu ada reminder teman-teman klik Nah disini kita disuruh untuk open reminder Kita allow, kita izinkan Nah disini belum ada ya teman-teman pengingatnya Jadi teman-teman klik tanda plus yang di bawah tadi Lalu teman-teman bisa buat catatan pada pengingatnya ini Pada reminder ya teman-teman Misalkan teman-teman ingin membuat pengingatnya Teman-teman yang pengen jogging besok ya Nah disini kita tentukan di bawahnya itu timenya Kita pilih tanggalnya ingin tanggal berapa Lalu selanjutnya jika sudah diatur tanggal Teman-teman bisa atur jamnya ingin jam berapa teman-teman Nah ini kita bisa atur ingin kita ulang atau tidak kita ulang Setiap harinya atau setiap menit Selanjutnya jika teman-teman sudah setting di bagian sini Misalkan saya ingin ganti setiap menitnya ya Nah di bawah ini durasinya kita bisa pilih ingin selamanya Atau beberapa specific number of times Jika sudah disini adalah untuk kekuatan dari suaranya ya Saya pilih yang medium supaya tidak terlalu kencang Lalu juga disini place bisa kita tambahkan untuk lokasinya Sebelumnya kita buat izinkan dulu Kita allow ya teman-teman Ternyata dia harus all the time Kita setting ulang kita pilih dia perizinannya itu harus all the time ya teman-teman Untuk perizinan lokasinya Kita ganti Jika sudah kita kembali lagi Nah disini place-nya kita add place Teman-teman bisa pilih ingin add place-nya dimana Teman-teman bisa cari di map Misalkan teman-teman ingin lokasinya itu dimana teman-teman jogging Sebagai contoh kita buat ini ya misalnya di Danau Sipin Jika sudah kita langsung save aja Nah ini lokasinya sudah tersetting teman-teman Kita kembali lagi Kita kembali Ini kita atur bisa when I arrive at Danau Sipin Nah lalu di bawahnya ini teman-teman bisa setting-setting yang lain ya Nah my remainder jika sudah teman-teman bisa langsung tinggal save aja Sebelumnya teman-teman pastikan ya untuk semuanya ini aktif Nah kita tinggal save teman-teman Sudah kita cek-cek semua dan pas kita save Nah ini adalah hasilnya teman-teman Pengingat kita sudah tersimpan Jadi nah besok kita tidak perlu khawatir lagi Jika kita lupa akan kegiatan kita di esok hari Karena kita sudah membuat pengingat pada kalender di handphone kita teman-teman Gampang banget kan teman-teman caranya Teman-teman bisa langsung coba aja Oke semuanya itu dia video kali ini Bagaimana cara membuat pengingat atau reminder pada kalender di handphone Semoga membantu Selain video ini saya juga membuat video tentang Bagaimana cara mengaktifkan premiere video Video bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini Jangan lupa like dan subscribe Untuk terus dukung channel Solusi TV Agar bisa terus berkembang dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa